Awal soda kok ngisi seratus ribu, pluk, aduh Kepikiran, kepikiran, coba kok dibeliin baso itu berapa mangkok Ternyata di dalam harta benda kita itu ada hak orang yang miskin Di dalam Al-Quran Allah berfirman Wafi amwalihim haqqul lisa ilina wal mahrum Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta Disini mengingatkan bahwa kita harus senang yang namanya berbagi Kenapa sih kita disuruh untuk berbagi? Kenapa sih kita disuruh untuk menyisihkan harta kita untuk bersoda kok? Ternyata ketika kita berbagi itu adalah bentuk syukur Ketika diberikan nikmat terus kita berbagi itu bersyukur Kalau kita bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya Barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya Dan barang siapa yang kufur maka akan Allah berikan adab Cara kita bersyukur adalah memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Contoh kita diberikan nikmat tenaga cara bersyukurnya bagaimana dengan ikut menggunakan tenaga ini dalam hal kebaikan Kita diberikan rezeki diberikan kenikmatan harta maka kita berikan harta kita untuk bersoda kok Kita diberikan kenikmatan otak yang bisa berpikir Otaknya digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat Diberikan kenikmatan lisan yang masih bisa berbicara Digunakan untuk melakukan kemanfaatan membaca Al-Quran Ternyata di dalam harta kita itu ada hak orang-orang miskin Makanya Bu, ojo medit-medit Apa kalau bahasanya Ibu apa ojo medit-medit? Tongkoret 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 Jangan pelit-pelit Tidak ada yang suka dengan orang pelit Allah saja tidak suka apalagi manusia Ibu, kalau ada orang kaya Orang kaya, banyak uang Terus dermawan Dapat rezeki tetangganya dikasih Eh, dapat rezeki makanan tetangganya dikasih Terus suatu ketika malam-malam dia teriak Maling, maling, maling kita mau bantu itu senang ya Bu ya Mau bantu dia yang kesusahan itu ringan Tapi kalau orang kaya Pelitnya minta ampun Bu, Masya Allah Amat tetangga gak pernah ngeliat Dapat nikmat tetangga gak pernah dikasih Malam-malam dia teriak Maling, maling, maling Oh, suku ring Odo amat Tidak ada yang suka dengan orang yang pelit Benul Sampun paham, Geh Tapi kata orang kalau banyak ngebagi Ya harga kita habis, Ning Ternyata harta kita tidak akan habis untuk bersodako Justru? Justru akan bertambah Neneng sudah cerita Apa-apa? Waktu itu Ini pasti lucu Enggak, enggak Meman banget Tapi ini beneran Ini dari kisah Neneng Jadi waktu itu Neneng lagi di luar kota Malam-malam itu ada Ada bawa-bawa pakai kursi roda Sendiri Neneng tadinya mau beli Mie instan Neneng cuma bawa uang itu 60 ribu 50 ribu satu sama 10 ribu satu Akhirnya Neneng kasihlah yang 50 ribu Sayang banget Karena pada saat itu Oh yaudah lah Nggak makan malam-malam Nggak apa-apa Nggak usah jadi beli mie Besokannya Neneng pulang ke Jakarta Di bandara Neneng mau ngambil uang Di ATM itu ada uang 2,5 juta Jadi ketahan di ATM Sudah ambil Neneng Gimana sih Neneng lapor Masa Neneng nggak lapor Kan 2,5 juta ya Nah ini uang siapa Soalnya nggak ada siapa-siapa Disitu takutnya ada yang lupakan Apa mesin ATM-nya error Apalagi Neneng mau naik pesawat Taunya pas dilihat Dari dalam ATM-nya Apa-apa-apa yang kursi roda Enggak, enggak Kayaknya itu beneran Ya semua ini beneran Terus abis itu Neneng tungguin Neneng mau naik pesawat Kalau misalnya ini Rakut kerabuan apa Ya ayah Kayak uang orang gitu Terakhirnya di Di apa sih Ditanya Terus kayak Nggak ada Nggak ada kehilangan Kan kalau di pesawat Eh di bandara mah Dompet aja tuh Ada yang ngumumin kan Neneng tungguin Sampai Neneng Dipintu pesawat Sampai Neneng bawa ke Jakarta Nggak ada Amunan itu terrejokinya Sia Kalau kayak gitu Kalau kita gimana Tapi maksudnya Neneng tahu Terus kayak udah Terus akhirnya Neneng kasih uangnya Ke masjid Oh masa 2 juta Setengah 2 juta 200-nya Neneng Ya tuh 200 kan buat Angkos ke Lumayan ya 4 kali lipat Daripada 50 ribu Yang diberikan Bener bener Jujur Tapi kalau itu kan Berarti ikhlas Anggap saja Itu sebagai penggantinya Tapi ya Tetap aja Diumumin ya Tapi kalau kita Misal memberi Ke seseorang Tapi gini Ya lu berikan aku Sepukul Lipat dari ini Itu sebenarnya bisa Tapi nggak usah ditunggu Takutnya Nanti Misal Kita sodako Uang 10 ribu Pengennya Dapat uang 100 ribu Diingat-ingat lagi Yang tadi Rezeki berupanya Tidak hanya uang Iya Bisa jadi 10 ribu hilang Tapi ada satu Keinginan kita Dikabulkan oleh Allah Siapa lagi Mau nanya Silahkan Ada Oh iya silahkan Mangga Besti Mau tanya dong Loh 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 Kapa hayata Gagok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Bu Hesti Dari Mutiara Hati Tambun Bekasi Ningumi Boleh bertanya Boleh Tanyaannya Bagaimana sih Caranya kita bersyukur Atas apa yang Sudah kita miliki Meskipun rasanya Rezeki terasa Serat sekali Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Apakah harus Setiap hari kita Tumpengan Cara syukurnya Gimana nih Bagaimana caranya Kita bersyukur Padahal Rezeki Lagi Serat Ternyata Bu Orang yang terbiasa Bersodakoh Itu bukan yang Banyak uangnya Tapi orang yang Pintar Menyisihkan Betul Betul Di dalam Al-Quran Allah berfirman Orang-orang yang selalu berinfak Baik di waktu Kita kondisi Awal Soda Kok ngisi Seratus ribu Plek Aduh Kepikiran Kepikiran Coba kok dibeliin Baso itu Berapa mangkok Tapi kalau sudah terbiasa Bahas Seratus ribu Maentek Oh dipaksa Begitu tadi Senyum juga Betul Sebetulnya Kayak misal ada orang Senyumnya Hidungnya Jangan kembang Kempis Jadi misal Ada yang orang Minta-minta Pas kebetulan Kita tidak ada uang Kasih senyum Maaf ya Pak Udah gak Masih Cudus Saya juga gak punya Terus abis itu Matanya gini Gitu Biasanya Gitu Iya Iya Senyum juga Tata Bisa jadi sedekah juga Iya Coba senyumnya Ibu Aduh Aduh Mata genitnya Mana Aduh Aduh Nanti kalau ke masjid Dimindahin Kodak Iva Jangan gini-gini Ya Oke Dan Mengenai sedekah itu Katanya memang Seperti paralon besar Dengan paralon-paralon kecilnya Ketika kita makin banyak Memberi alirannya pun Akan semakin deras Tapi kalau disini Dimampetin Mampetin Mampet Yaudah Yang mau masuk Gak jadi Karena tidak dialirkan Oke oke Yaudah kalau gitu Paham gak ya Ibu Sampon paham G Soda kok harus dibiasakan ya bu Ikhlas gak Ikhlas gak Penting Yang penting Banyak Kita kembali Sesta lagi tetap disini Di bunga-bunga hati Lihat dulu Pasti mau Jangan lupa 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 Jangan lupa